Rusia kini menghadapi ancaman baru selain perang di Ukraina. Negara yang dipimpin Vladimir Putin itu diserang oleh tentara Wagner yang dulu sempat membantunya perperang. Menanggapi ancaman itu, Rusia pun menerjunkan pasukan dan peralatan tempurnya. Situasi di ibu kota Rusia, Moskow, mendadak sepi karena seluruh acara publik dibatalkan. Penjagaan di Istana Kremlin juga ditingkatkan untuk mengantisipasi hal buruk terjadi. Sementara itu, menurut laporan Daily Mail pada Sabtu 24 Juni, Rusia telah mengerahkan pasukan di sejumlah titik. Sebagian ditempatkan di pinggiran kota dan wilayah yang kemungkinan bisa diterobos pasukan Wagner. Mereka dipersenjatai dengan alat tempur seperti senapan mesin hingga peluncur granat. Sebelumnya, Kepala Wagner Yevgeny Prigozhin memerintahkan pasukannya untuk menyarpu Rusia. Konvoi tentara Wagner dilaporkan sedang menuju Moskow melewati kota Voronezh. Tujuan Prigozhin menyerang Rusia adalah untuk mengkudeta Putin. Sebelum pemberontakan ini, Prigozhin menuduh pasukan Rusia menyerang kem Wagner hingga menewaskan banyak personel. Ia lalu bersumpah akan membalas dan perencana menyerbu Moskow. Terima kasih telah menonton!